Oke jadi ini adalah survival kita yang sangat pertama dan kalian sudah tau sendiri ya Kalau kemarin kalian nonton ya guys ya Dan disini kita sudah mendapatkan peta yang kita sudah idam-idamkan dari kemarin Dan kita sudah buat dari kemarin ya cuy Yaitu kota baru Dan mungkin disini kita bakal langsung buka saja Dan kita mungkin disini bakal langsung tulis aja nama kotanya Mungkin kota baru aja ya Kota baru gitu Kita selesai Habis itu mudah Habis itu Mudah habis itu kita langsung mulai aja Kita bakal liat kotanya seperti apa Oke mapnya udah seperti ini ya guys ya Kalau kalian liat ya Sepertinya di ujung sini gak terlalu buruk ya guys ya Biasanya saya kalau pertama-pertama seperti ini Biasanya ya Biasanya banget tuh Saya tuh pijit pojok kanan atas Dan apa ya Kayak nge-farming gitu Nge-farming dusun kecil Pakai iklan dan lain sebagainya Itu kalau saya offline gitu ya Karena sekarang lagi online Atau lebih tepatnya ini lagi record gitu ya Jadi mungkin saya bakal bangun kota kecil terlebih dahulu Dengan jalan yang sangat sederhana ya Kalau kalian tau sendiri ya Disini saya bakal bangun jalan dulu Untuk peletakan batu pertama Mungkin disini 15 aja ya Terus habis itu kita bakal bikin rumah Zona ya lebih tepatnya Kita bakal bikin zona terlebih dahulu Zona penduduk Di sebelah sini mungkin Nah seperti ini Saya biasanya meletakkan zona seperti itu Dan juga meletakkan zona di bagian ini Tiga langkah juga ya Seperti ini Oke Jadi kita sudah mendapatkan dua zona ya guys ya Maksudnya dua tempat gitu Sekarang kita bakal bangun zona komersil di bagian sini cuy Untuk sementara mungkin kalian bakal lihat Wah ini konyol banget kotanya gitu Mungkin ya Tapi Tapi terlepas dari itu semua memang benar sih Maksudnya memang sangat parah banget gitu Tapi sebelum itu semuanya Setelah kalian membangun zona-zona yang seperti ini Mungkin kita bakal membutuhkan Asupan listrik dan juga asupan air Jadi disini saya bakal bangun panel surya juga Mungkin saya bakal bangun untuk sementara di bagian sini kali ya Satu gitu ya Dan juga bakal bangun kabel Ini langsung kita alirkan saja dari sini ke sini Oke Dan juga kita bakal bangun air Seperti yang kalian tau sendiri ya Disini saya bakal Bangun water treatment Nanti aja ya water treatment ya Kita bangun dulu yang simple-simple cuy Disini kita kasih tiga Terus kita kasih Air ya Seperti yang kalian tau sendiri Bukan air ya Lebih tepatnya kayak pipa gitu Untuk menjalurkan semua air yang ada disini cuy Dan disini saya bakal kasih air Kesini Kesini Dan juga kesini ya guys ya Dan disini mungkin saya bakal percepat aja Biar supaya mereka nggak Nggak kelamaan nunggu ya Kalian juga nggak kelamaan nunggu dan tidak males ya Disini kalau kita sudah bangun Pipa air dan juga listrik ini adalah Fondasi pembantu Biar supaya negara kita atau kota kita itu cepat maju ya guys ya Kalau kalian tau sendiri Dan disini mungkin untuk pertama Bukan untuk pertama ya Untuk kedua disini saya bakal bangun Sesuatu yang lebih menarik juga cuy Jadi Disini saya bakal bangun zona industrial Biar supaya lebih cepat berkembangnya gitu Mungkin Industrial saya bakal gabung aja ya Mungkin ya Untuk sementara waktu ya Kesembilan Dan disini mungkin saya bakal bangun zona industrial Di bagian sini cuy Setelah kita melihat Kita memiliki tiga zona Seperti yang kalian tau sendiri ya Sekarang kita tinggal klik di bagian bawah Dan kita melihat di bagian tuntutan Sementara di bagian tuntutan Disini masih menuntut perumahan yang sangat banyak Terus kalau untuk komersil udah cukup ya kayaknya Terus industrial juga mereka butuh yang sangat banyak ya Untuk pertama mungkin terlihat seperti konyol sekali Seperti ini ya guys ya Kalau kalian lihat ya Terlihat konyol sekali Tetapi disisi lain sebenarnya saya ingin membangun Jalan raya untuk membangun zona-zona di sekitar Tapi sebelum itu semua Karena memang kita masih terkunci-terkunci Seperti yang kalian lihat sendiri disini Masih terkunci semua ya Jadi disini mungkin saya bakal perlu Untuk nge-farming ini Karena saya tau ya Farming ini Recycle center ini Tidak membutuhkan jalan dan lain sebagainya Mungkin disini saya bakal farming Di tempat jauh aja Saya membuatnya khusus Buat apa Khusus buat farming saja gitu Dan disini mungkin kita bakal Bangun saja Dan disini pembangunannya Cuman cukup cepat ya Walaupun menghabiskan 80 ribu Tapi Lumayan banget sebenarnya Disini Oh ternyata butuh jalan Jadi kita bakal langsung Bangun jalan aja Yang kecil-kecilan aja ya disini Mungkin Seperti ini ya Oke Sekarang kita tinggal kasih naik aja Performanya Dan sekarang boom Kita bisa melihat Pendapatan kita sampai Pembuangan sampah Sampai 6 ribu Dan disini kita bisa lihat 7.546 Dan ini sangat Luar biasa banget ya Mungkin disini saya bakal Percepat aja sampai Ya dapet lah ya Uang-uang beberapa duit gitu Biar supaya saya bisa Dekorasi jalan Atau mungkin saya langsung Dekorasi jalan aja Tanpa langsung Nunggu-nunggu mereka Mereka ini Uangnya semakin banyak gitu ya Jadi disini saya bakal mulai Untuk desain kota kecilnya ya Sebenarnya Kurang rapih aja Kalau kita kurang Menggambar di offline Atau di buku gitu ya Tetapi disini Karena memang Keterbatasan dana Mungkin disini saya bakal Bangun Jalannya terlebih dahulu Biar supaya kita bisa Ya Menikmatilah Hebaratnya kayak begitu Disini sudah ada jalan asfal Tapi saya tidak mau bikin Karena terlalu mahal Mungkin disini saya bakal bangun Dari kota yang paling kecil dulu Disini saya ingin Mendapatkan Sepuluh Persegi Dan juga Mendapatkan Sepuluh persegi Di sebelah sini Dan sebelah sini Dan juga sebelah sini Jadi kita sudah mendapatkan Kotak persegi ya guys ya Kalau kita tahu Di sebelah sini Tapi saya juga ingin Membuat sebuah sesuatu yang Cukup lumayan Aneh gitu ya Jadi saya mungkin Bakal bikin seperti ini Sebenarnya Sebelas ya Kalau paling bagus tuh Biar supaya ada jalan Di bagian tengah gitu Tapi ya gak apa-apa lah ya Disini mungkin saya bakal bikin Tiga Empat kotak ya Empat kotak atau tiga kotak gitu Oke mungkin disini saya bakal Percepat aja cuy Yeah Unknown brain Marvin divine I'm saying bad All the lies And all the times You cried Saying that I wasn't right Yet I was right by your side You manipulator Playing games Your friends commentators And I don't know What you say About our private conversations But it's got them Hating things So hard Rumors You be claiming It's cool I'm done with you So they can throw you In celebration You gon' hate it When you see me With somebody living better I'm trying to tell you That me just doing me Gon' have you jealous I know that I Gotta stay away From all your games Yeah I know that I Find somebody else And let me with that Yeah You'll realize The grass ain't greener On the other side No You didn't be dirty For the last time So now I gotta say goodbye So now I gotta say goodbye Nah setelah kalian tadi melihat grinding saya Kalian sudah lihat sendiri disini Ada beberapa saya bangun jalan Dan juga Mungkin ini lebih tepatnya Desain baru dari penunjang kota sebelumnya gitu ya Dan kalau kalian lihat disini Bahwa ini recycle center Benar-benar bisa ngangkat kita Karena kenapa? Karena saya bisa bikin Beberapa bangunan seperti kayak ini Yang di dalam tanah gitu kan Yang cukup lumayan mahal Saya bisa beli Dan juga Ini juga air Pipa air Saya bisa beli Dan saya bisa bangun ini Dua pembangkit listrik tenaga fosil Yang satu air Yang satu pembangkit listrik tenaga fosil Dan ini sangat luar biasa banget ya Jadi disini Tanpa langsung berlama-lama Kita bakal langsung melihat Tuntutan di sebelah bawah sini ya guys ya Kalau kita lihat Tuntutan disini Yang paling tebal Yaitu perumahan Dan disini mungkin kita bakal Bangun perumahan ya guys ya Dan Kita mungkin bakal bangun Perumahan padat ya disini Tapi disini gaji belum cukup Jadi mungkin saya bakal nunggu lagi Sampai Secukupnya ya guys ya Tetapi setelah saya pikir-pikir Sepertinya saya mengubah Jalan pikiran saya Dan disini mungkin saya bakal Ganti aja Ganti aja jadi penduduk biasa ya Disini kita bakal ganti penduduk biasa Di sebelah sini Penduduk biasa di sebelah sini Penduduk biasa di sebelah sini Dan juga penduduk biasa di sebelah sini ya guys ya Dan di objek yang tengah Kita mungkin bakal ganti Jadi komersial disini Karena memang komersial Kita sangat butuhkan juga ya cuy Dan disini kalau kita lihat Sudah terbangun beberapa rumah Yang sangat luar biasa banget ya Terbangun beberapa rumah Yang sangat luar biasa Dan disini mungkin saya bakal Bangun service center Dan disini Kita hampir kehabisan listrik cuy Kita lihat disini Emangnya listrik kita kurang Kalau kita lihat di sebelah sini Sebenarnya kita gak terlalu butuh Bagian listrik dari sebelah sini lagi ya cuy Karena memang kita sudah memiliki Sumber daya listrik yang sangat luar biasa Dan disini mungkin saya bakal hapus aja Seharusnya Seharusnya bisa Nah kan Seharusnya bisa dari sini Jadi udah gak ada masalah sebenarnya Dan kalau kita lihat disini Ada bangunan yang tidak mempunyai listrik Coba kita lihat Oh jadi ada bangunan yang tidak mempunyai listrik Di bagian sini Jadi disini mungkin kita bakal Sambung aja pakai listrik Disini Hmm Ternyata benar Yang tidak bermasalah itu yang di sebelah sana gitu Oke disini ada loading Dan sekarang kita sudah bisa supply juga di kota lama gitu kan Ini kota baru Dan sepertinya ini waktunya untuk memberikan edukasi Dan disini mungkin saya bakal bangun sekolah gitu ya Di setiap perempatannya Pastinya gitu Mungkin disini saya bakal perbesar saja Sebelah sini kinerjanya seperti ini Dan ini juga kinerjanya diperbesar seperti ini Kalau kita lihat ya Oke untuk sekarang kita sekarang bisa lihat Kita harus membangun taman kebagian Supaya penduduk menengah TTT bisa pindah ke kota kita Katanya seperti itu Jadi disini mungkin saya bakal bangun sedikit taman Sedikit aja ya Kita kan belum ini ya Belum benar-benar berkembang Jadi disini mungkin saya bakal bangun beberapa taman di bagian sini Yang mungkin masuk akal gitu ya Oke sekarang seperti yang kalian lihat sendiri Jadi sekarang kita sudah memiliki pohon-pohon kecil di sebelahnya Dan mengelilingi sebuah taman ya Disini memang sengaja saya buat seperti ini Biar supaya kenapa Biar supaya pertama ini menghindari kemacetan Dan yang kedua disini biar supaya kotanya tetap segar Seperti yang kalian tau sendiri Kalau ada pohon kan lebih segar gitu ya Dan mungkin jalannya bakal saya upgrade Kalau SDA sudah kebuka gitu ya Jadi mungkin ini adalah update-an kota kita yang pertama Memang mungkin masih kecil Tetapi ini setidaknya lebih baik daripada kita gak ngebangun kota yang bagus sama sekali Kan ini kota yang paling buruk ya ibaratnya ya Sekarang kita bakal lihat tuntutan di sebelah sini Dan kita sudah memiliki uang 200 Dan disini mungkin saya bakal langsung buat saja lagi Penunjang ekonomi ya lebih tepatnya Penunjang ekonomi yaitu di pembuangan sampah Dan saya bakal bangun recycle lagi Saya bakal bangun recycle lagi di sebelah sini Jadi untuk membantu perekonomian kita gitu Dan sekarang pendapatan kita sudah 16 ribu ya Tadi kalian lihat sendiri pendapatannya berapa Mungkin efeknya gak sampai kesini recycle itu Tetapi setidaknya ini lebih baik Karena kenapa? Karena kita bisa punya pendapatan tetap Untuk menunjang kota kita yang masih kecil ini Oke mungkin itu saja Jika kalian suka dengan video ini Ini adalah survival pertama kita Dan masih kecil Mungkin saya bakal grinding otomatis juga di offline Biar supaya kota kita cepat besar dan cepat kaya Jadi mungkin itu saja Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like dan subscribe Dan sampai jumpa di konten selanjutnya cuy